Intro Telah terjadi laka lantas di turunan wilayah Muararapak, kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Intro Truk tronton yang mengalami rembrong menyuruduk sejumlah pengendara yang menyebabkan 5 orang tewas. Polisi masih mendata jumlah kendaraan yang ditabrak dan memungkinkan korban bertambah. Lokasi kecelakaan berada di area turunan Simpang Trafik Laik Muararapak, Balikpapan Utara, kota Kalimantan Timur. Truk yang mengalami rembrong itu langsung menabrak sejumlah pengendara baik mobil dan motor. Laporan sementara menyebutkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa ini, sementara 4 orang lainnya luka-luka. Nama sopitru kontainer itu adalah Muhammad Ali yang berusia 48 tahun. Muhammad Ali merupakan warga kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan, kota. Kini, Muhammad Ali sudah diamankan polisi. Truk yang membawa muatan kontainer 20 feet berisi kapur pembersih air dengan total berat 20 ton itu, tiba di depan Raja Wali yang berada di tempat KM 0,5 Jalan Soekarno-Hatta Balikpapan. Sopitruk sudah mulai mengurangi personeling dari 4 menjadi 3. Kemudian, saat itu, di depan Bang Maniri, rem mendadak tidak berfungsi dan truk tronton meluncur laju. Akhirnya, menabrak kendaraan di depan yang sedang menunggu lampu merah trafik light di simpang warah rapak. Terima kasih telah menonton!